Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel yang membawakan alur cerita dong hua yang seru dan menghibur Dan info satu lagi dari Mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Gak usah lama-lama langsung serang leluhur Yang mulia Kin, silakan duduk Anji menarik kursinya dan meminta Kin Ming untuk duduk Setelah Kin Ming duduk, Anji menuangkan tehnya sendiri Itu membuatnya merasa tidak nyaman untuk sementara waktu Yang mulia Kin, saya pikir hal-hal yang kita bicarakan terakhir kali bias Pinggang Anji, yang duduk di kursi, sedikit condong ke depan dengan wajah yang menyenangkan Oh, Kin Ming berkata dengan ringan, itu terlalu sopan Panggil saja aku Kin Ming Aku tidak tahu ada apa Anji Dao, terakhir kali kita berdiskusi adalah membiarkan Anda Huayu Sekte bekerja sama dengan tindakan kami Kurasa lebih baik Sado Toch kami bekerja sama denganmu Yu Huayu Sekte kuat dan kaya akan pengalaman tempur Anda harus lebih baik dari kami dalam hal ini Kin Ming berkata, tapi kecerdasan adalah fondasimu, serahkan pada kami Terakhir kali, Anji tidak mengatakan itu Tapi dia merasa itu tidak masalah pada saat itu Dan untuk mencapai rencana pertempuran melawan kekuatan iblis kala jengking tadi Dia setuju Tak disangka, Anji berinisiatif mengubah kali ini Mendengar kata-kata Kin Ming, Anji melambaikan tangannya Untuk mendukung sepenuhnya pertempuran melawan kekuatan iblis kala jengking jahat Saya memutuskan untuk memberikan semua pangkalan sentuhan bayangan di wilayah selatan dan timur kepada Sekte Huayu Ini adalah inti dari Sado Toch kami Mohon jangan bersikap sopan, yang muli yakin Ya, terima kasih kembali Kita sudah membahasnya, dan lebih baik menyerahkannya ke Huayu Zong Para tetua di sebelahnya berkata bahwa adalah suatu kehormatan bagi kami untuk menerima bahwa Anda menerima Dan mereka tampak sangat berterima kasih Sebelum Kin Ming datang Mereka mengetahui bahwa Kin Ming telah membunuh guru suci kekuatan iblis kala jengking Dan mengetahui bahwa basis kultifasi sebenarnya dari guru suci sudah lebih sulit daripada senjata ilahi Ketika mereka mendengar berita itu, mereka tidak bisa mempercayainya Kin Ming hanyalah seorang seniman bela diri yang baru saja maju ke Kaisar Hu Bagaimana dia bisa mengalahkan guru suci Setelah mensintesis informasi dari berbagai sumber Mereka tahu bahwa informasinya tidak salah Dan Kin Ming benar-benar telah membunuh Holy Master Untuk sementara, semua orang merasa bahwa bencana akan segera terjadi Di satu sisi, itu menakutkan untuk kekuatan tersembunyi dari kekuatan Scorpion Demon Dan di sisi lain, itu karena Kin Ming Jika Kin Ming memusnahkan kekuatan iblis kala jengking Akankah dia berbalik dan memusnahkannya? Anda tahu, mereka bekerja sama dengan Kin Ming Tetapi mereka menempati kekuatan dominan Saat itu, mereka masih bangga dengan dominasi mereka Dan kini tak sabar menamparkan diri dua kali Ubah diri Anda menjadi Kin Ming Setelah kekuatan iblis kala jengking Musuh terbesar dihilangkan Untuk menangani Shadow Touch Dengan kekuatan Kin Ming Bukankah dia melambaikan tangannya? Tanpa kemampuan Namun duduk dalam posisi yang tidak semestinya adalah akhir dari sebuah malapetaka Oleh karena itu, kali ini ketika Kin Ming datang Mereka mencoba yang terbaik untuk melepaskan dominasi Dan bahkan memberikan fondasi Shadow Touch di dua area Saya hanya berharap mereka akan bergabung dengan perintah Kin Ming sebagai bawahannya Setelah dia berhasil memusnahkan kekuatan iblis kala jengking Dia meninggalkan aroma dupa tidak mencari masalah Shadow Touch Melihat adegan ini, Kin Ming ingin tertawa dan pada saat yang sama menghela nafas Benar saja, tidak ada tenaga atas yang merupakan lampu hemat bahan bakar Berusaha mati-matian untuk memancing bila ada manfaatnya Setelah menemukan bahayanya, dia bisa mematahkan pergelangan tangannya lagi Oke, terima kasih banyak Kin Ming mengangguk setuju Dia tidak punya alasan untuk tidak setuju Kecerdasan ada di tangannya Yang lebih meyakinkan daripada di tangan Shadow Tentacle Dengan persetujuan Kin Ming, semua orang di Anji sangat senang Aku tidak tahu apa yang terjadi saat yang mulia Kin datang kali ini Tanya Anji Saya telah membunuh penguasa suci dari kekuatan iblis kala jengking Sekarang mereka tidak memiliki pemimpin Ini benar-benar saat yang tepat bagi kita untuk melakukan serangan balik Kin Ming menyesap teh dan perlahan berkata Kali ini, saya disini untuk membahas serangan balik Kau membunuh Holy Lord Wajah Anji sangat terkejut Sesepuh lainnya juga mengemakan Yang mulia Kin benar-benar kuat Itu adalah puncak Kaisar Wu Yang mulia Kin mampu membunuh lawan Itu benar-benar pahlawan sejak zaman kuno Yang mulia Kin telah memberikan kontribusi besar kepada dunia Dan harus dipublikasikan Melihat para tetua, Kin Ming diam-diam menggelengkan Kepalanya untuk berpura-pura terkejut Bagaimana mungkin Dan Shadow Touch tidak mendapatkan informasi dari Master Suci Pembunuhan Jika tidak, mereka tidak bisa begitu sopan Itu harus diumumkan Kata Kin Ming Tapi bukan untuk ku, tapi untuk memulihkan moral prajurit lain Untuk membingungkan kekuatan Iblis Kalajengking Kematian Holy Master dapat digunakan dengan baik Kali ini Kin Ming datang ke sini Selain menggunakan informasi dari Shadow Touch Untuk membantunya menemukan keberadaan Kaisar Wu Mereka juga akan mengumumkan berita tersebut Hanya jika berita ini sampai ke telinga para prajurit kekuatan Iblis Kalajengking Itu pasti akan menyebabkan pukulan besar bagi moral mereka Hanya ketika mereka melakukan serangan balik akan lebih mudah dan lebih sedikit orang yang akan mati Yah, aku pasti akan melakukan hal ini dengan benar Dan pada waktu yang tepat Aku akan memberikan pukulan fatal pada kekuatan Iblis Kalajengking Shadow meyakinkan dadanya, menepuk dadanya Yang muli yakin, angkatan pertama seniman bela diri kami telah dilatih Apakah Anda ingin melihatnya? Tidak, Anda mengaturnya sendiri Melambaikan tangannya, Kin Ming berkata Saya di sini kali ini, alasan utamanya adalah untuk mengetahui intelijen baru-baru ini dari pasukan Scorpion Demon Mengapa mereka menangkap orang biasa dan prajurit biasa? Sudahkah Anda memeriksanya dengan jelas? Anji menggelengkan kepalanya tanpa daya Mereka mengawal para prajurit yang ditangkap ke sebuah lembah tersembunyi Lembah itu dikelilingi oleh para pejuang Orang-orang kami mencoba beberapa kali, dan banyak mati, tetapi mereka tidak bisa masuk Setelah mendengar ini, Kin Ming menundukkan kepalanya sambil berpikir Apa sebenarnya yang dilakukan pasukan Kalajengking? Mengapa mereka begitu tersembunyi? Lupakan saja, penting untuk membunuh Scorpion Demon Woody sekarang Selama mereka membunuh semua kekuatan vital mereka, apa gunanya lebih banyak konspirasi? Apakah Anda punya berita tentang kaisar bela diri dari kekuatan iblis Kalajengking? Tanya Kin Ming Tidak Anji berkata lagi tanpa daya Kekuatan iblis Kalajengking menyembunyikan informasi kaisar Wu dengan sangat baik Kami tidak dapat mendeteksinya sama sekali Itu normal jika tidak dapat dideteksi Kekuatan iblis Kalajengking adalah perampok di dunia ini Dan tentu saja mereka melakukan segala kemungkinan untuk menyembunyikan keberadaan mereka Terutama pembangkit tenaga listrik setingkat Woody jarang muncul di mata publik Bahkan sekte dewa bela diri di masa lalu telah bertarung dengan pasukan Scorpion Demon untuk waktu yang lama Dan mereka belum menemukan kekuatan mereka Kin Ming tidak tahu sebelumnya sejak terakhir kali Raja Suci Kekuatan Iblis Kalajengking berbicara dengannya Kin Ming punya beberapa tebakan Kekuatan Iblis Kalajengking telah membudidayakan dan menjarah sumber daya dunia ini Jika mereka menunjukkan terlalu banyak Marsial Emperor Mereka akan menyebabkan kepanikan di antara kekuatan lain Dan mereka cenderung bersatu untuk menghadapinya Setelah kekuatan lain bersatu, itu akan memulai perang di seluruh benua Kekuatan Iblis Kalajengking berharap dunia akan berkembang dengan mantap Bagaimanapun, hanya dengan cara ini dunia dapat berinvestasi dalam Ki Dan mereka dapat memanen lagi-lagi dan lagi Tapi kali ini, Kin Ming memperkirakan mereka tidak bisa menyembunyikannya Apakah ada tempat di mana banyak prajurit Skorpion Demon berkumpul? Kin Ming mundur dan bertanya lagi Jumlahnya lumayan banyak Sambil berkata, Anji cepat-cepat memerintahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi Segera, beberapa prajurit mengirimkan informasi tersebut Setelah menerima informasi tersebut, Kin Ming secara acak memeriksa, mengangguk, dan berkata kepada Anji Ini sangat penting bagi saya, terima kasih Ada yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi Yang mulia Kin Sopan Semua informasi ini berguna bagi Anda Semuanya untuk menghadapi kekuatan Iblis Kalajengking Kita harus berterima kasih untuk itu Anji mengulangi tangannya Sesepuh lainnya juga setuju Kin Ming tidak ingin dipuji di sini Jika dia punya waktu, lebih baik menghabiskan waktu bersama keluarganya Bagaimana dia bisa menyianyiakannya di sini Waktu hampir habis Setelah Kin Ming mengucapkan beberapa kata kesopanan Dia melonjak ke langit dan terbang dengan cepat ke arah kecerdasan Melihat Kin Ming yang pergi Senyum di wajahnya perlahan diturunkan Melihat kecepatan Kin Ming tidak diragukan lagi pada almarhum Kaisar Wu Seharusnya, kecepatan itu Mataku hampir terlalu cepat untuk mengikutinya Seorang tetua memandang ke langit dan menghela nafas Sangat mungkin bahwa Kin Ming masih menyembunyikan kekuatannya Bagaimanapun, Kaisar Wu tidak begitu mudah untuk ditangani di puncak Seorang tetua di sebelahnya menebak Kamu telah menemukan bahwa tidak ada cedera pada Kin Ming Sangat mungkin bahwa berurusan dengan Master Suci Kekuatan Iblis Kalajengking adalah menghancurkan orang mati dan langsung menghancurkan Lewat sini Wajah Anji penuh dengan martabat Sepertinya kita masih perlu mengubah strategi kita dan lebih menghormati Kin Ming Dia melihat ke langit lagi dan menghela nafas Sepertinya dunia ini akan menjadi milik Kin Ming Kin Yuan benar-benar melahirkan seorang putra yang baik Adapun Kin Ming, informasi mereka tentang Shadow Touch telah menyelidikinya secara menyeluruh Tentu saja, ketika mereka memeriksa intelijen Mereka tidak menunjukkan kecerdasan jahat terlalu rahasia Sehingga mereka tidak berani memeriksanya Semakin dia tahu informasi rincin Kin Ming Semakin terkejut dia Tanpa diduga, Kin Ming sebenarnya berasal dari Kian Dalu Sebagian besar pejuang mungkin belum pernah mendengar lokasi benua kering Bagaimanapun, itu adalah tempat yang terpencil dan tidak berharga Di tempat seperti itu, seorang pria besar yang mengejutkan dunia tiba-tiba muncul Dan dia masih sangat muda Memikirkan mereka dan menjadi Wu Seng Sebagian besar anggota keluarga sudah meninggal Anakku, jika ada separuh dari Kin Ming Bahkan jika dia menyuruhku menyerahkan hak di tanganku Aku akan bersedia Anji memikirkan putranya yang tidak meyakinkan Dan ingin kembali dan memukuli mereka sekarang Bagi Kin Yuan, dia cemburu dan dibenci Di langit, Kin Ming mengikuti arah peta dan dengan cepat terbang ketujuannya Di atas awan, Kin Ming melihat ke bawah Di sana, orang-orang datang dan pergi Ada prajurit yang memerintah Dan sekelompok prajurit menahan sekelompok prajurit Dan mereka pergi ke satu arah Lihatlah para prajurit yang ditangkap Mereka semua mengenakan kostum yang sama Mereka pasti prajurit dari sekte yang sama Diperkirakan sekte mana yang telah mengandalkan formasi ini Dan telah bertahan sampai sekarang Melihat seniman bela diri yang ditahan Ada beberapa luka di tubuhnya Tebak Kin Ming Tentu saja, mereka mungkin juga menyerah jika mereka melihat sesuatu Menutup matanya Kin Ming menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan empat arah Kaisar Wu dapat menyembunyikan dirinya sendiri Jika bukan karena Kaisar Wu dari tingkat yang sama untuk tenang dan merasa Dia tidak dapat menemukannya Ada Marsial Emperor Dan berdasarkan nafasnya Dia seharusnya menjadi Marsial Emperor-Emperor Dari kekuatan Skorpion Demon Membuka matanya Kin Ming penuh kegembiraan Tiba-tiba Dalam induksi mental Kin Ming Skorpion Demon Woody dengan cepat bergerak ke arah yang berlawanan darinya Anda menemukan saya Ingin lari Kin Ming terkejut Dan langsung bereaksi Mengejar Kaisar Skorpion Demon Wu Dia sekarang berada di almarhum Kaisar Wu Bahkan jika dia bertemu dengan puncak Kaisar Wu Tidak ada masalah untuk melarikan diri Jadi Dia sama sekali tidak khawatir tentang keamanan Dia hanya perlu membunuh Kecil Di langit Dua sinar cahaya bergerak dengan cepat Dan aura keduanya benar-benar terpancar Dan mereka menggunakan kecepatan tercepat Sepanjang jalan Monster di bawah merasakan nafas dari langit Dan mereka semua gemetar Ada seekor binatang buas berbentuk harimau yang hendak memangsa dan diselimuti oleh nafasnya Tiba-tiba ia ketakutan seperti seekor kucing Bulu-bulu di sekujur tubuh meledak dan menyusut menjadi bola Membuka matanya dengan hati-hati dan melihat ke arah langit Ada dua orang di depan dan satu di belakang Mengejar dengan cepat dan sosok di belakang semakin mendekat ke sosok di depan Siapa kamu? Mengapa kamu mengejarku? Di depannya, seorang kaisar Wu yang bermulut tajam Menoleh untuk melihat pemuda itu mendekat dan berkata dengan kaget Dia bahkan tidak mengenal pemuda yang muncul tiba-tiba Setelah celah tidak dikenal, terutama saat lawan kuat dan penakut Dia akan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah katapun Di luar dugaan, Wudi muda ini sepertinya benar-benar datang untuk dirinya sendiri Dan ketika melihat dirinya melarikan diri, dia mengejarnya tanpa ragu Dia adalah tipe kecepatan Wudi Lebih cepat dari rata-rata Wudi di tahap tengah Tetapi lawan semakin dekat dan lebih dekat dengannya Jika tebakannya benar, lawannya adalah mendiang kaisar Wu Ya dewa, kapan dia menyinggung orang yang begitu kuat? Mengapa pihak lain mengejarnya? Apakah anda kaisar bela diri dari kekuatan iblis kalajengking? Kin Ming bertanya sambil terbang Mendengar pertanyaan Kin Ming, kaisar kalajengking iblis Wudi terkejut Para prajurit yang membenci sekte mereka akan memanggil mereka pasukan iblis kalajengking Dan mereka yang tidak membenci mereka akan memanggil mereka sekte suci Tampaknya kaisar Wu ini bermusuhan dengan sekte mereka, bukan melawannya Apa yang harus dilakukan? Ini semakin dekat dan dekat Memalingkan kepalanya Melihat sosok Kin Ming semakin dekat dan dekat Merasakan energi spiritual yang kuat di tubuhnya Pipi monyet bermulut tajam kaisar Wu sangat cemas Saya bukan kaisar dari kekuatan iblis kalajengking Anda telah menemukan orang yang salah Dia selalu berpikir bahwa kaisar Wu disengsung bangga Dan dia mengatakan ini untuk pertama kalinya untuk bertahan hidup Benarkah? Mata Kin Ming menyipit Jika ini masalahnya, maka Anda berhenti dan saya akan memeriksanya dengan hati-hati Aura jahat pada Skorpion Demon Woody telah terlihat jelas olehnya Dan dia bercampur dalam kelompok Skorpion Demon Woody Bukankah dari kekuatan mana Skorpion Demon Woody Penuh kebencian Tentu saja dia tidak akan berhenti dan membiarkan pihak lain memeriksa Siapa Anda dan mengapa Anda harus berurusan dengan sekte suci kami Guru suci kami memiliki basis kultifasi puncak kaisar Wu Dan kekuatannya sangat kuat Saya menyarankan Anda untuk tidak membiarkan saya pergi Jika tidak Haha, Kin Ming tersenyum ringan Kalau begitu biarkan Holy Lord Mu datang kepadaku Dengan mengatakan itu Dia sudah menyusul kaisar Wu Mengumpulkan Daoyun di tangannya Dan meledakkan punggungnya dengan pukulan Raptors pasti Apa? Melihat kekuatan tenggelam yang kuat Itu seperti pukulan yang membuka dunia Kaisar Skorpion Demon Wu bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan senjata Dia mengangkat tangannya Mencoba memblokir pukulan itu Ledakan Buom Bom Tanpa ketegangan apapun Kaisar Skorpion Demon Wu langsung dipukul oleh Kin Ming dengan tinjunya ke tanah Ketika dia sampai ke tanah Kin Ming tidak berhenti Dan dia naik dengan dua pukulan Yang secara langsung menghasilkan kaisar Wu yang malang Setelah memberi isyarat Kin Ming memasukkan Sol Orb yang baru saja disempurnakan ke dalam cincin luar angkasa dengan sangat berharga Untuk menerobos puncak kaisar Wu sekarang Dibutuhkan setidaknya 15 bola jiwa dari tahap awal kaisar Wu Saya tidak tahu apakah ada begitu banyak kaisar bela diri dalam pasukan Skorpion Demon Kin Ming sedikit khawatir Jika dia tidak memiliki 15 kaisar Dia harus bekerja keras untuk berkultivasi perlahan jika dia ingin menerobos ke puncak kaisar Tetapi kecepatan kultivasi setelah kaisar Wu menakutkan untuk dipikirkan Kalaupun ada gedung budidaya setingkat Wudi Butuh setidaknya seribu tahun untuk menerobos dari almarhum Wudi ke puncak Wudi Dengan kualifikasinya dan sumber daya yang tak ada habisnya Dan dia tidak memiliki gedung budidaya setingkat Wudi Dan dia tidak tahu berapa lama jika dia ingin budidaya botelek menerobos almarhum Wudi Setelah menyingkirkan Sol Orb Kin Ming mengeluarkan peta intelijen dan pergi ke lokasi berikutnya Saya mencari tiga secara berurutan Tetapi tidak menemukan kaisar iblis kala jengking Wu Ketika Kin Ming sedikit berkecil hati Titik target baru tiba-tiba menemukan dua kaisar iblis kala jengking Wu Namun ketika dia merasakan pihak lain Pihak lain juga merasakannya Mereka juga mengawal sekelompok prajurit sekte ke tempat tertentu Siapa yang menyelinap di sekitar sana Seorang kaisar bela diri iblis kala jengking menyerang awan tersembunyi Kin Ming dengan pedang Ketika orang lain melihat kaisar Wu melakukan sesuatu Mereka segera bersembunyi ke samping Para pejuang yang terikat dan putus asa Ketika mereka melihat pemandangan ini Pikiran mereka berputar lagi dan lagi Serangan spiritual yang menghantam awan secara alami tidak bisa menyakitinya Tetapi memaksanya keluar dari awan Tanpa diduga Sebenarnya ada dua seniman bela diri kelas menengah di sini Benar-benar keberuntungan Kin Ming yang dipaksa keluar Tidak merasa gugup di wajahnya Tetapi menatap dua kaisar Wu yang tampak hampir persis sama Keduanya sebenarnya berada di tahap tengah kaisar Wu Dan efek Sol Orb di tahap tengah kaisar Wu Setidaknya tiga kali lipat efek Sol Orb di tahap awal kaisar Wu Membunuh mereka berdua dan memurnikannya menjadi bola jiwa ilahi Setara dengan enam bola jiwa ilahi Ditambah satu di cincin luar angkasa Yaitu tujuh Hampir setengahnya terselesaikan Bagaimana membuatnya bahagia Bagaimana membuatnya tetap bersemangat Kamu siapa? Melihat nafas Kin Ming yang misterius dan tak terduga Seorang Scorpion Demon Woody dengan hati-hati bertanya Tidak masalah siapa saya Tapi apa yang saya lakukan itu penting Kin Ming mengencangkan sarung tangan di tangannya Dan seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh Melihat orang-orang yang tiba-tiba muncul Tampaknya mereka bermusuhan dengan kekuatan iblis kalajengking Dan para pejuang yang terikat itu bersemangat Jika pemuda yang muncul tiba-tiba ini bisa memusnahkan kekuatan iblis kalajengking ini Bukankah mereka akan diselamatkan? Apa itu mungkin? Memikirkan kekuatan dari dua Scorpion Demon Woody Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas Pemuda ini sangat tampan Tapi dia masih terlalu mudah Orang muda seringkali mewakili potensi yang baik Tetapi sekarang ini adalah pertempuran antara Kaisar Wu Potensi yang baik itu tidak berguna Dan kekuatan adalah yang terpenting Pengadilan kematian Kedua Kaisar memiliki temperamen yang sangat kejam Melihat nafas Qin Ming yang penuh dengan niat membunuh Mereka berdua tiba-tiba menjadi marah Mereka adalah dua ahli bela diri di kelas menengah Woody Dan mereka adalah saudara kembar Dan mereka bekerja sama dengan mulus Biasanya almarhum Woody bukanlah lawan saudara mereka Kecuali pemuda ini adalah puncak Kaisar Wu Sangat mustahil untuk mengalahkan mereka Dia benar-benar berani memandang rendah mereka Dan menunjukkan aura pembunuh Sangat mencari kematian Keduanya memegang tongkat panjang Kaisar Wu yang lebih tinggi Membuat warna terhadap Kaisar Wu yang lebih rendah Dan kemudian menginjak udara dan membunuh Qin Ming Kaisar Wu lainnya Meskipun dia berangkat kemudian Lebih cepat Dan ketika dia mencapai sisi Qin Ming Keduanya tiba pada saat yang bersamaan Pergi ke neraka Yang satu menyerang jalan atas Yang lain menyerang jalan bawah Tampak tidak bergerak Anak-anak muda yang tampak ketakutan oleh nafas mereka yang keras Wajah mereka menunjukkan senyuman yang mengerikan Berani memandang rendah mereka adalah jalan buntu Melihat dua Kaisar bela diri yang bekerja sama secara diam-diam Qin Ming tenang dan tidak melihat tongkat penyerang Tetapi menutup matanya Merasakan aura pembunuh di sampingnya Hati Qin Ming dipenuhi dengan ketenangan Dan ketika dia membukanya lagi Dua tongkat panjang ada di depannya Sepertinya di saat berikutnya Tongkat panjang itu akan menimpannya Sky, serang, panggilan Mata vertikal Qin Ming tiba-tiba terbuka Dan seberkas cahaya hitam bertinta jatuh pada dua tongkat alat ilahi dalam sekejap Z, tanpa perlawanan apapun Dua tongkat panjang itu meleleh dari tengah Ini, bagaimana ini mungkin? Keduanya memegang tongkat panjang di fine tool yang rusak Terkejut, mereka belum pernah menemukan hal yang seaneh itu Apa yang mereka pegang adalah alat ilahi Dan sekarang sudah ditinggalkan Alat ilahi telah kehilangan spiritualitasnya dan hanya merupakan materi yang berharga Sebelum dia bisa mengetahui situasinya Dia merasakan nafas yang menakutkan menekan ke arah mereka Mendongak dengan Mary Melihat pria muda di depan mereka Keduanya merasakan gumpalan Apa yang mereka lihat, melihat pemuda dengan mata dikeningnya Dan cahaya di matanya bergerak dengan kepalanya akan menyinari mereka Jika Anda membacanya dengan benar Hanya cahaya yang menyinari tongkat panjang alat ilahi yang membuatnya hancur dan benar-benar kehilangan spiritualitasnya Jika itu bersinar pada dirimu sendiri Mereka tidak lebih keras dari alat ilahi Selama mereka ditembak di tubuh, mereka pasti akan mati Setelah menemukan ini Mereka mencoba yang terbaik untuk menghindar Dan tidak ada niat membunuh di tubuh mereka Hanya melarikan diri dengan panik Sayang, mereka terlalu dekat Karena Kin Ming ingin menggunakan mata langit Dia secara alami menemukan waktu terbaik Setelah cahaya melewati mereka berdua Kin Ming menutup mata di dahinya dan membukanya Apa yang muncul di depannya adalah dua mayat yang terbakar Kedua mayat itu diseret ke langit oleh auranya Dan nyala api pada mereka membawa panas yang luar biasa Menjepit pil Energi spiritual Kin Ming menyembur keluar dan melayang ke arah mayat Hah, dengan tambahan energi spiritual Kin Ming Nyala api menjadi lebih kuat Dan mayat itu dimurnikan dalam sekejap mata Dan dua manik-manik roh muncul Dia sekarang berada di tahap akhir Kaisar Wu Dan auranya tidak sebanding dalam kualitas atau kuantitas Sekarang dia menyempurnakan segalanya dengan sangat cepat Lari Melihat Kaisar Wu yang tak terkalahkan Dia bergegas dan langsung berbaring Dan semua prajurit iblis kalah jengking roboh Beberapa pejuang tidak tahan dengan pukulan itu Dan mereka tidak mempercayainya Mengira itu adalah ilusi Beberapa prajurit melemparkan helm mereka Dan menurunkan baju besi mereka Dan berlari ke samping Hanya ingin menjauh dari orang-orang muda menakutkan Yang bahkan tidak tahu nama mereka Kami diselamatkan Para prajurit yang diikat tidak bereaksi sampai sekarang Tampaknya mereka telah diselamatkan Dan kedua Kaisar Wu Yang dianggap tak terkalahkan oleh mereka Mati begitu saja Itu sangat tidak jelas Dan mati diam-diam Menatap orang-orang muda di langit Untuk beberapa saat Para pejuang ini tidak bisa berkata-kata Karena kegembiraan selain rasa syukur Mata mereka adalah pemujaan Jika Jika mereka seperti orang muda di langit suatu hari nanti Itu akan luar biasa Bahkan kematian pun sepadan Tetapi mereka tahu bahwa ini hanyalah ilusi Kekuatan seni bela diri yang begitu kuat Tidak dapat mereka raih Mereka tidak memiliki bakat ini Setelah mendapatkan dua bola jiwa Kin Min tidak mengejar seniman bela diri iblis kalajengking lainnya Tetapi menyelamatkan prajurit yang terikat Dan pergi dari sini dengan rasa terima kasih mereka Untuk terus mencari Kaisar bela diri iblis kalajengking Informasi yang diberikan oleh Sado Toc telah diselidiki Singkirkan petanya Kin Min terbang ke arah Selain informasi yang diberikan oleh Anji di awal Kin Min juga menemukan tempat persembunyian Sado Toc yang tersembunyi disini Dan memperoleh beberapa informasi terbaru mengenai pasukan Scorpion Demon Sejak saat itu Tujuh atau delapan tim seni bela diri setan kalajengking yang mungkin memiliki kaisar bela diri telah ditemukan Tetapi tidak ada yang ditemukan Mungkin ini terakhir kali dia membunuh dua woody paru waktu Seluruh pasukan Scorpion Demon menyusut pertahanan Dan semua woody bersembunyi Pihak lain dengan tulus ingin bersembunyi Terlepas dari prajurit kalajengking biasa di bawahnya Kin Min tidak bisa membunuh prajurit biasa yang bosan Dia sekarang akan menjelajahi tempat di mana kekuatan iblis kalajengking memenjarakan seniman bela diri Dan Kin Min menduga bahwa harus ada pangkalan sementara untuk kekuatan iblis kalajengking Kemungkinan besar Kaisar Scorpion Demon Woody akan bersembunyi disana Selama jangka waktu ini Dia telah menemukan lokasinya Karena dia ingin membunuh Demon Woody Kin Min juga tidak menjelajahinya Tinggi di langit Kin Min terbang menuju pangkalan sementara Scorpion Demon Tiba-tiba beberapa kekuatan roh jahat dan kuat muncul di kejauhan Dan setelah melihat Kin Min di langit Mereka terbang langsung ke arahnya Scorpion Demon Force Martial Emperor Kin Min mengangkat semangatnya Kali ini dia membunuh tiga Scorpion Demon Martial Emperors Tetapi dia tidak menyangka bahwa pasukan Scorpion Demon akan mengambil inisiatif untuk menyerang Dalam induksinya, kekuatan mental ini sangat kuat Datang dan bunuh aku Melayang di udara Wajah Kin Min dengan sungguh-sungguh menunggu kaisar Scorpion Dimentiba Wow! Seorang prajurit iblis kalajengking mendiang kaisar Woody yang mengenakan kepala hitam Dengan tiga prajurit berkepala botak dari Woody kelas menengah mengelilinginya Sangat berani, berani membunuh tiga kaisar bela diri dari sekte suci saya Kata prajurit iblis kalajengking almarhum Woody dengan muram Tiga kaisar bela diri Kata Kin Min dengan jijik ketika dia mengulurkan jari telunjuknya dan berdiri di depannya Kin Min berkata dengan jijik Kamu salah Itu bukan tiga tapi tujuh kaisar bela diri Termasuk yang mulia Dia mengatakan itu untuk merusak moral lawan Ini adalah empat kaisar Wu Termasuk salah satunya di periode selanjutnya Tidak mudah untuk membunuh mereka Kin Min ingin menggunakan semua yang tersedia untuk memenangkan kemenangan akhir Mendengar kata-kata Kin Min Mata pemimpin Skorpion Demon Woody menyusut tajam Apakah anda Kin Min? Di tengah semester Tiga Woody lainnya juga memandang ke atas dan ke bawah Kin Min dengan tidak baik Ya, melihat kaisar Wu ini Kin Min mengerutkan kening tanpa sadar Tanpa menunjukkan ekspresi malu-malu karena dia telah membunuh guru suci Great Elder Dia membunuh Holy Lord Dan kami menghancurkan tubuhnya menjadi ribuan bagian untuk membalaskan Holy Lord Kata Skorpion Demon Woody di tengah Pemimpin Woody mengeluarkan senjatanya di ring luar angkasa Menatap Kin Min dengan serius Dan berkata Aku adalah tetua dari sekte suci Si Ayan Kamu dapat membunuh Holy Lord Bahkan jika itu tipuan Kamu memenuhi syarat untuk mengetahui namaku Bersamaan dengan itu Dia dengan khusuk berkata kepada ketiga Woody di bawah tangannya Kepada ketiga Woody di bawah tangannya Hati-hati dengan mata di keningnya Begitu ada kecenderungan untuk terbuka Segera menjauh Serangan kuat ini tidak boleh digunakan begitu saja Kin Min diam-diam mengatakan itu tidak baik ketika dia mendengar kata-kata si Ayan Mereka sebenarnya memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang kecerdasan mereka sendiri Pada dasarnya tidak mungkin untuk mengulangi trik yang sama Dia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan mata langit Dan kecepatan serangan mata langit terlalu lambat Jika Kaisar Wu siap, mustahil untuk membunuh mereka dengan mata langit Tampaknya untuk menghadapi empat Kaisar bela diri ini Anda hanya dapat berhadapan langsung dan menggunakan kekuatan seni bela diri Anda yang sebenarnya Tapi, empat Woody, bisakah dia menghadapinya? Meskipun dia berhati-hati dalam hatinya Kin Min masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya Semua kekuatan prajurit adalah miliknya Jika Anda menang, Anda akan menang Jika Anda kalah, Anda akan kalah Tidak ada yang namanya tipu daya Kamu tidak punya kesempatan untuk menang Si Ayan diam-diam berkata, kali ini, kamu mati Bagimu, roh kudus secara pribadi telah menurunkan surat wasiat Dan jika kamu tidak peduli tentang membuat dunia tertidur lagi Dia harus membunuhmu Dunia sedang tidak aktif Kin Min mengerutkan Kening Memikirkan kesalahan dari zaman kuno hingga saat ini Dan tiba-tiba mengerti bahwa harus ada pembatasan penggunaan Kaisar bela diri oleh kekuatan iblis kalajengking Ini akan membuat dunia tidak lagi menempatkan Ki pada para pejuang Dengan cara ini, seni bela diri pasti akan terputus Dan kekuatan iblis kalajengking tidak dapat lagi menjarah sumber daya dunia Pergi Tampaknya Kin Min pasti akan mati Si Ayan tidak tertarik untuk berbicara dengan orang mati Dan dengan suara rendah, dia memegang pisau dan membunuh Kin Min secara frontal Tiga Kaisar botak lainnya bergegas maju tanpa ragu-ragu Dan tidak merasa sedikit malu karena Kin Min membunuh Tuan Suci Melihat orang-orang yang mengancam Kin Min tahu di dalam hatinya bahwa mereka tidak takut pada dirinya sendiri karena mereka membunuh Holy Lord Juga, dia hanya memiliki Kaisar Wu yang terlambat Dan ketika dia membunuh Guru Suci Dia hanya berada di tengah Kaisar Wu Ini dicapai dengan bantuan putus asa dari Jiyue dan Jue Wuya Dan Guru Suci memandang rendah mereka Jika Tuan Suci melakukan upaya habis-habisan Tidak mungkin mereka membunuhnya Kekuatan iblis kalajengking tidak bodoh Setelah mendapatkan informasi terperinci Setelah sedikit analisis disimpulkan Skorpion Demon Woody lainnya mungkin tidak mengetahui informasi detailnya Tapi sebagai sesepuh dari pasukan Skorpion Demon Dia pasti tahu Selain itu, mereka berempat datang dengan ganas Dan mereka menanyakan nama mereka ketika mereka datang Dan tampaknya mereka telah melakukan perjalanan khusus untuk bunuh diri Berpikir seperti ini Kin Ming bahkan lebih energi Sekali ceroboh Itu akan menjadi akhir dari kematian Raptors pasti Meskipun berhati-hati Kin Ming tidak akan melawan secara pasif Tetapi menyerang secara proaktif Mencari kelemahan kerja sama keempat orang Mencari kesempatan untuk membunuh dengan satu pukulan Dihadapkan dengan pukulan kuat Kin Ming Xie Dark mengangkat alisnya Dan pisau besar itu menambahkan kekuatan lain Menebas tinju Kin Ming Ledakan Buom Bom Di tempat di mana keduanya bertabrakan Ledakan energi spiritual terdengar pada akhirnya Kin Ming berada di atas angin dan memaksa Skorpion kembali dengan pukulan Melihat bahwa Xie diam-diam kehilangan pusat gravitasinya Kin Ming berencana memanfaatkan kemenangan tersebut untuk memperluas keunggulannya Tetapi tiga kaisar botak di sebelahnya telah bekerja sama dan membunuh mereka dalam pemahaman diam-diam Kin Ming melancarkan tiga pukulan berturut-turut untuk menahan serangan mereka Setelah tiga pukulan Dia ingin menghadapi Xie An lagi Dia menyesuaikannya Dan membunuhnya dengan pisau besar Kin Ming Kamu sedikit mampu Tetapi jika kamu hanya memiliki ini Kamu bisa mati Jika kamu bekerja sama dengan Xie An Itu adalah niat membunuh yang bergejola Pada saat yang sama Tiga kaisar bela diri juga berdiri di posisi khusus dan membunuh Kin Ming pada saat bersamaan Untuk sementara, Kin Ming menemui jalan buntu Tidak peduli dengan siapa dia berurusan Dia harus melepaskan tiga arah lainnya Dengan cara ini, dua tinju sulit dikalahkan delapan tangan dan mereka pasti akan dipukul Begitu dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, orang-orang ini tidak akan memberikan diri mereka kesempatan untuk membalikkan keadaan Mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan itu dan mengepung sampai mati Faktanya, Kin Ming diam-diam mewaspadai mereka ketika mereka muncul Lagi pula, ketiga gaun berkepala botak itu sangat mirip Sangat mungkin mereka semua adalah bawahan Xie Dark Dan mereka sering bekerja sama dalam pertarungan dan bersatu Mereka jauh lebih kuat dari tim yang tidak biasa Sepertinya saya hanya bisa bekerja keras Melihat empat orang pembunuh, Kin Ming mengepalkan tinjunya erat-erat dan mengambil keputusan Sekarang saya hanya bisa mengesampingkan keselamatan saya sendiri Mengambil momentum kematian dan membunuh jalan berdarah Hanya dengan cara inilah mungkin untuk memecahkan kebuntuan dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan Ini juga alasan mengapa dia tidak menyetujui Seringnya penggunaan kekuatan supernatural dari bakat tersebut dan terlalu mengandalkannya Begitu pihak lain mengetahui informasi yang tepat dan telah menargetkan pencegahan Mata langitnya yang tak terkalahkan kehilangan keuntungannya Semua, ranah seni bela diri seorang seniman bela diri adalah fondasinya Elit pertempuran dan keterampilan spiritual adalah efektivitas tempur dasar dari seniman bela diri Dan mata langitnya hanya dapat digunakan sebagai pembunuh dan tidak dapat digunakan sebagai pertempuran biasa Untungnya, Qin Ming biasanya sangat mementingkan pelatihan keterampilan spiritual dan melawan elit Dan berani bertarung sampai mati ketika menghadapi kesulitan seperti itu Qin Ming bergerak selangkah ke kiri Menghindari pedang yang dihancurkan oleh kalajengking dari depan Mengumpulkan semua energi spiritual di tangannya Dan meledak ke arah Kaisar Wu di sebelah kiri Membunuh, Kaisar Skorpion Demon Woody di sebelah kiri Qin Ming terkejut saat melihat pukulan yang begitu dahsyat Tinju ini diselimuti aura merah muda Yang mengandung banyak taoisme Ia belum pernah melihat aura merah muda Tapi ia juga bisa merasakan kekuatan tinju ini Dia berhasil menghindari pisau siedar Tetapi Qin Ming tidak menghindari dua pedang di punggung dan kanannya Sekarang dia memfokuskan seluruh perhatiannya pada Skorpion Demon Woody di depannya Tanpa tenaga dan waktu untuk menghindari serangan dari dua Woody lainnya Bah, hampir dua sosok terdengar Dan Qin Ming terbelah menjadi dua lubang di belakangnya Mati Seolah tidak menebas dirinya sendiri Kepalan tangan Qin Ming meledakkan pedang Skorpion Demon Woody di depannya Qin Ming yang begitu sengit mengejutkannya Pisau di tangannya telah menarik serangan Dan malah bertahan dengan seluruh kekuatannya Hanya untuk menahan pukulan yang kuat dan menakutkan ini Ledakan Buong Bom Sangat disayangkan bahwa pukulan penuh Qin Ming Tidak seperti yang bisa dibayangkan oleh prajurit ini Xie An dapat melanjutkan karena dia adalah seorang pejuang di Almarhum Kaisar Wu Dan memiliki peringkat yang sama dengan Qin Ming Meski begitu, setelah menerima pukulan ini Lengannya mati rasa dan pusat gravitasi tubuhnya hilang Jika bukan karena bantuan tiga kaisar bela diri lainnya Dia bisa dikejar oleh Qin Ming dan benar-benar jatuh ke dalam kematian Dan hanya Scorpion Demon Warrior di tengah-tengah tahap tengah Kaisar Wu Setelah menerima pukulan Qin Ming Lengannya patah dan pisau besar langsung ditekan ke tubuhnya Bahkan sebelum dia bisa berteriak, dia langsung mati Menyingkirkan tubuh Scorpion Demon Woody yang sudah mati Qin Ming buru-buru berbalik dan menatap tiga Woody lainnya dengan ganas Ditatap oleh aura pembunuh Qin Ming, terutama auranya membunuh seseorang barusan Membuatnya terlihat sangat mengerikan, ketiganya secara tidak sadar melangkah mundur Baru kemudian mereka menyadari bahwa Qin Ming membunuh mereka semua Sebagai seorang pejuang, saya sebenarnya takut Alih-alih memikirkan balas dendam untuk teman-teman saya Saya merasa sedikit malu di hati saya dan beberapa menjadi marah Qin Ming, kamu sangat berani Xie diam-diam berteriak Jika kamu berani membunuh kami, aku akan memotongmu seribu kali Ayo, Qin Ming mengepalkan tinjunya dengan erat, tubuhnya penuh dengan momentum Setelah membunuh orang, memanfaatkan celah kecil ini Rasa sakit di punggung berlalu Meskipun rasa sakitnya menusuk, Qin Ming tidak menunjukkan ekspresi menyakitkan di wajahnya Berjuang lebih dari sekedar kekuatan dan moral Jika dia menyusut sekarang, menunjukkan sedikit kepengecutan Pihak lain akan memanfaatkan kesempatan itu dan tidak memberinya waktu bernapas sedikitpun Lebih baik tingkatkan moral mereka dan buat mereka lebih kuat dalam pertempuran Meskipun beberapa orang sedikit terpana oleh aura Qin Ming Mereka bukanlah seniman bela diri yang baru saja keluar dari arena Tetapi mereka menjadi kaisar bela diri melalui kerja keras Dan merupakan orang yang kuat dengan pengalaman tempur yang kaya Terutama Xie An, dia menemukan bahwa meskipun Qin Ming tampak penuh semangat Luka di belakangnya sepertinya tidak berpengaruh padanya Tetapi pada kenyataannya, pola pernapasan Qin Ming berubah Napasnya tidak stabil dan dia kuat dan kering Tidak bisa memberinya waktu untuk pulih, pergi Xie meraung gelap dan menebas ke arah Qin Ming dengan tusukan di kekosongan Dan pedang aura besar muncul, terbang di depan Qin Ming dengan kecepatan cepat Dua kaisar wu lainnya mengambil kesempatan ini untuk bergerak di belakang Qin Ming dan membunuhnya Pengadilan kematian Setelah mengambil napas berat, mata Qin Ming berkedip dengan niat membunuh Dan bukannya mundur, dia maju ke arah Xie dalam kegelapan Tampak seperti dia akan mati bersamanya Melihat kegilaan di wajah Qin Ming, Xie diam-diam terkejut Itu benar bahwa Qin Ming melakukan hal yang sama sekarang Membunuh seorang kaisar bela diri Individu akan merasa takut jika mereka ingin mengulangi trik yang sama sekarang Qin Ming, dia berbohong padaku Dia tidak memiliki kekuatan atau keberanian untuk mati bersamaku Aku almarhum kaisar wu Dia sudah terluka Bahkan jika sendirian, dia tidak bisa membunuhku Dua kalimat ini telah diucapkan di hati saya Tetapi tidak dapat menghilangkan rasa guguknya sama sekali Saya ingin mengambil keuntungan dari cedera Qin Ming Dan pikiran menyerang masa lalu menghilang dalam sekejap Saya hanya ingin melarikan diri dari serangan Qin Ming dan keluar dari bahaya Hah! Anji mengingat kembali dan mundur tajam ke kejauhan Bersalju Melihat Anji surut, wajah Qin Ming penuh dengan senyuman Dan dia benar Sekarang kekuatannya hanya tersisa 80% karena cedera punggung Jika beberapa orang menembak dengan sekuat tenaga Dan memiliki semangat untuk mati bersamanya Dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menggertak kalah jengking Dan membunuh dua pembangkit tenaga listrik jangka menengah woody lainnya terlebih dahulu Dalam melakukan ini Dia memegang pikiran untuk menjadi baik hati Jika dia gagal untuk berhasil Jika si Eiduan tidak mundur Dia akan benar-benar mati bersamanya Bagaimanapun Begitu dia terjerat Dia tidak punya waktu untuk menghindari serangan dua kaisar woody belakangnya Dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri Anda hanya bisa menarik bantal sebelum mati Karena itu Memang benar dia sepertinya ingin membunuh kalah jengking gelap Si Eiduan lolos Juga dalam rencananya Membunuh Berbalik Mata Qin Ming penuh dengan tinju ungu yang mematikan Dengan aura merah terang yang kuat Menuju ke salah satu woody Ketika kaisar woody melihat pembunuhan Qin Ming Dia panik dan dengan cepat menyerah dan bertahan dengan seluruh kekuatannya Dan kaisar woody lainnya Melihat bahwa target Qin Ming bukanlah dia Dan dia tahu bahwa dia memiliki kesempatan langka Dan dia menabrak sisi Qin Ming Pisau ini tidak hanya untuk membunuh Qin Ming Tetapi juga untuk memaksanya mundur Selama Qin Ming mundur sekarang Mereka berdua dapat bekerja sama dan menahannya Pada saat itu Tetua Agung Si Ean akan datang membantu mereka Qin Ming sudah terluka Dan begitu dia diseret Pertumpahan darah bisa membunuhnya Mati Tidak ada waktu atau energi untuk menangani pemotongan itu Hanya dengan mencoba membunuh kekuatan vital yang lain Barulah mungkin untuk memenangkan kemenangan akhir Jangan Tetua Agung selamatkan aku Kaisar woody yang diserang oleh Qin Ming berteriak dengan keras Hanya ketika dia mendekat Dia merasakan aura merah terang yang mengerikan di serum tangan ungu Qin Ming Begitu dia dipukul Dia akan mati Mengapa kekuatan Qin Ming begitu kuat Tapi sejak lama Dia tidak mengatakan apapun untuk berpartisipasi dalam operasi ini Untuk berurusan dengan Qin Ming Siapapun yang menginginkan pujian Siapapun yang ingin melakukannya Tapi sekarang tidak ada jika Ledakan Buom Bom Tanpa ketegangan Qin Ming langsung meledakkannya sampai mati dengan tinju Mengambil tubuhnya dengan baik Dan kemudian membunuh skorpion demon woody lainnya Di tengah semester Si Yan sudah bereaksi Dan membunuh dengan pisau Dia baru saja membunuh Marsial Emperor dan terkena dua pisau lagi Sekarang luka di tubuhnya tidak hanya menyebabkan dia kehilangan kekuatan Tetapi juga efektivitas tempurnya sangat terpengaruh Ini juga karena dia adalah seorang seniman bela diri yang melatih pemurnian tubuh dan pemurnian jiwa kaisar bela diri tingkat lanjut Dan pemurnian tubuhnya sangat baik Kalau tidak Dua pedang pertama akan membelahnya Dan bagaimana mungkin bisa berulang kali membunuh dua woody di tengah panggung Dan sekarang Dia telah terkena dua pisau lagi Dan kehilangan kekuatannya semakin cepat Jika dia tidak membunuh kaisar bela diri tepat waktu Dia akan mati hari ini Apa? Kim Ming meraung Mengangkat sisa kekuatan di tubuhnya Dan meledakkan kaisar skorpion demon woody di depannya Lari Kematian dua woody yang dekat dengannya secara berturut-turut membuatnya benar-benar kehilangan keberanian untuk bertarung Kim Yanji tidak terlihat besar Tetapi aura ganas di tubuhnya benar-benar menakutkan Jika dia dipindahkan ke posisi Kim Ming Bahkan dengan kekuatannya Menghadapi situasi yang sama Dia pasti akan mati Mengapa? Mengapa Kim Ming bertarung seperti orang gila Memotongnya dengan pisau Seperti memotong orang lain Dia telah melihat seseorang yang kejam kepada orang lain Dia telah melihatnya kejam Dia belum pernah melihat orang yang begitu kejam Dia tidak akan pernah melawan orang gila ini lagi Kemana harus lari Melihat dia berlari Kim Ming tidak marah dan gembira Jika dia tidak lari Dengan kekuatan yang tersisa Tidak mungkin untuk membunuhnya dengan satu pukulan Hanya dengan menahan serangannya Skorpion Dark di belakangnya akan tiba Membentuk serangan mencubit Pergi mati untukku Kecepatan lawan tidak secepat dia Pada saat mengejar Kim Ming memukulnya kembali Kim Ming, hentikan Si Yan sangat dekat dengan Kim Ming Tetapi tidak ada waktu untuk menahan pukulan ini Jadi dia hanya bisa berteriak dengan keras Berharap Kim Ming bisa memperlambat dan membiarkannya menyusul Kim Ming tidak hanya tidak mendengarkan tangisan Si Yan dari dekat Sebaliknya, dia mempercepat Pada akhirnya Tinju Kin Ming mengenai punggung lawan dan langsung melewati punggung Dan lawan mati seketika Pergi ke neraka Si Yan mengangkat pisau besar itu tinggi-tinggi Melihat waktu dan sudut Dan menebas Kim Ming Dengan pisau ini Si Yan berusaha sekuat tenaga Dengan pisau ini Kim Ming tidak dapat dihindari Dan dia tidak perlu mundur untuk bertahan Mati-mati-mati Wajah gelap Si Yan sangat mengerikan Dan pisau di tangannya Dengan banyak rimadao Hancur seperti dunia terbuka Zizi Kin Ming hanya merasa bahwa Dia sepertinya telah dipotong menjadi dua Dan rasa sakit yang menusuk hati datang dari seluruh punggungnya Letakkan mayat ke dalam ring luar angkasa Melangkah sedikit Dan terbang menuju Cakrawala Dengan kecepatan yang sangat cepat Apa? Si Yan mengejar dengan kekuatan penuh Melesatkan kecepatan tahap akhir Kaisar Wu Seperti pelangi panjang Lari-lari Tanpa waktu untuk melihat ke belakang Kim Ming menggunakan semua kekuatannya Mengertatkan gigi Dan melarikan diri ke kejauhan Dia terbang sangat rendah Dan ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkan Si Yan Kecepatan aslinya lebih cepat dari Si Yan Tapi sekarang dia terluka parah dan kecepatannya melambat Yang paling penting adalah Dia merasa seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan dengan cepat Dan dia merasa pusing Jangan pingsan Bekerja lebih keras Mengertatkan giginya Kim Ming terbang tanpa tujuan Dia sepertinya merasakan kalajengking di belakangnya akan menyusul Cepatlah Cepat Kim Ming bersorak untuk dirinya sendiri dari lubuk hatinya Dan ketika dia melihat ke jalan Dia merasa sedikit kesurupan Dia tahu bahwa ini adalah gejala sisa dari pendarahan yang berlebihan Saat terbang Kim Ming mulai merasakan kepalanya berat Seluruh tubuhnya lemah Dan dia sangat ingin tidur Dia tahu dia tidak bisa tidur Dia harus terbang dengan kekuatan penuh Dan begitu dia tertidur Dia mati Laut keputusasaan Di kejauhan Laut tak berujung bergola Tanpa memikirkannya Kim Ming terjun Mengubah arah dan terbang Pada saat pingsan Kim Ming diam-diam berdoa di dalam hatinya Tidak memiliki monster Di belakang Si Yan melihat lautan keputusasaan Dan segera tahu bahwa itu tidak baik Dan buru-buru mempercepat kecepatan penerbangan penuh Tetapi akhirnya membiarkan Kim Ming terbang ke lautan keputusasaan Tanpa memikirkannya Si Yan menyelam Dalam waktu sesingkat itu Kim Ming telah hilang Air tidak seperti udara Bahkan dengan penglihatannya yang luar biasa Dia hanya bisa melihat sejauh satu mil Dan tidak ada yang bisa dia lakukan dalam jarak berapapun Kim Ming adalah Kaisar Wu Meskipun dia terluka Dia bisa terbang dengan kecepatan penuh Secepat kilat Dan sudah melewati jarak satu mil Apa? Ketika dia bergegas keluar dari air Kala jengking itu berteriak diam-diam ke langit Dengan kebencian yang ekstrim di dalam hatinya Pengepungan Kim Ming kali ini adalah hasil dari usahanya yang disengaja Jika Anda gagal kali ini Tidak akan mudah di lain waktu Sangat mungkin bagi Kim Ming untuk melarikan diri Tanpa mengucapkan sepatah kata pun begitu Dia merasakan napasnya Dengan kecepatan Kim Ming Dia tidak bisa mengejar Selain itu Bahkan jika dia bisa menyusul Dia adalah satu-satunya yang menghadapi Kim Ming Dan diperkirakan akan ada lebih banyak keberuntungan Dia tidak berani memberinya kesempatan untuk mengejar Kali ini Dia membawa tiga anak buahnya untuk menyerang Tetapi pada akhirnya tidak membunuh Kim Ming Sebaliknya Tiga anak buahnya tewas Dia benar-benar kehilangan istrinya dan putus asa Aku tahu ini Aku tidak akan mengambil tugas membunuh Kim Ming Saya pikir akan lebih baik untuk memancing Saya tidak berharap Kim Ming menjadi begitu kuat Dan pengalaman bertempur dan keganasannya tidak seperti yang seharusnya dia miliki di usianya Setelah mendapatkan informasi spesifik Kim Ming Dia tahu bahwa Kim Ming tidak terlalu tua Berpikir bahwa dia tidak berpengalaman dalam pertempuran Dan hanya menggunakan trik untuk membunuh Holy Lord Mengetahui semua informasi Kim Ming Mengetahui bahwa selama dia berhati-hati dengan mata didahinya Dia tidak akan terkena cahaya yang mengerikan itu Dengan cara ini Hanya perlu berurusan dengan seorang pejuang yang baru saja menjadi Kaisar Wu Tugas ini tidak mudah diselesaikan Baru menjadi Kaisar Wu Saya ganggu Sia diam-diam ingin kembali dan membunuh semua personel intelijen di sekte tersebut Prajurit yang baru saja menjadi Kaisar Wu Membunuh tiga dari mereka secara langsung di tengah-tengah Kaisar Wu Dan kemudian berhasil melarikan diri Siapa yang telah melihat tahap awal Kaisar Wu yang bisa menjadi satu musuh empat Meskipun saya tidak mau mengakuinya Saya harus mengakui bahwa Kim Ming tidak lebih buruk dari mereka dalam pertempuran sekarang Apakah itu keberanian seniman bela diri atau kekuatan pengalaman Bahkan dari segi karakter Mereka tidak bisa dibandingkan Mereka memiliki kesempatan untuk membunuh Kim Ming Hanya karena mereka malu-malu beberapa kali dan melewatkan kesempatan terbaik Mereka membiarkan Kim Ming melawan Saya harap luka yang baru saja Anda terima telah membuat Anda tidak dapat merasakan tubuh Anda secara mendalam dan mati di dalam perut binatang Si E mengutuk dengan kejam Dan akhirnya melihat dalam-dalam ke Sea of Despair Dimana Kin Ming telah menembus Dan kemudian terbang menuju Sein Sek Dimana ini Ketika saya membuka mata saya yang lelah Saya melihat sebuah ruangan sederhana Atap berlubang Bangku dengan kaki hilang Dan tempat tidur yang tidak rapi menunjukkan bahwa pemilik kamar ini tidak kaya Dia mencoba untuk duduk Dan rasa sakit yang menyayat hati datang dari punggungnya Yang membuat Kin Ming menyerah Kenapa saya di sini? Bukankah aku bertarung dengan Scorpion Demon Force Martial Emperor Dan kemudian pergi ke lautan keputusasaan Diselamatkan Sekarang cari tahu kondisi fisikmu sebelum memikirkan hal lain Menutup matanya Kin Ming memeriksa dirinya sendiri secara mental Dan wajahnya secara bertahap menjadi suram saat dia memeriksanya Cederanya sangat serius Campuran Daoyun telah menyerang organ dalamku Jauh ke dalam sum-sum tulang belakangku Sepertinya aku sudah lama tidak sadarkan diri Meskipun Kin Ming bisa menggunakan daonya sendiri Dia bisa mengeluarkan dao lain dari tubuhnya dengan sangat cepat Tetapi ini harus dibangun di sisi lain tahu Hanya di permukaan Sekarang dao kaisar Scorpion Demon Wu Kecuali jiwa ilahi Telah menutupi seluruh tubuhnya Ingin benar-benar jelas Bukan waktu yang singkat bisa diselesaikan Kamu sudah bangun Pada saat ini Seorang gadis berusia 13 tahun membuka pintu dan masuk Dia melihat Kin Ming di tempat tidur bangun dan tersenyum Ayah bilang kamu sudah mati Aku bilang kamu pasti belum mati Cukup yakin Bagaimana perasaanmu? Gadis itu bertanya dengan hati-hati Dengan mata polosnya terbuka lebar Melihat wajah kotor gadis di depannya Kin Ming teringat saudara perempuannya Kin Qing Yang selama ini sibuk dan tidak punya waktu untuk menemaninya Apakah dia akan marah pada dirinya sendiri jika dia memikirkannya? Memikirkan penampilan Kin Qing yang marah dan imut Kin Ming tersenyum penuh arti Dan berkata dengan ramah kepada gadis kecil itu Saya merasa lebih baik Lebih baik dari sebelumnya Apakah Anda menyelamatkan saya? Aneh sekali kau terluka parah Sehingga kau bisa mengatakan bahwa kau lebih baik dari sebelumnya Dan kau masih bisa tertawa Gadis kecil itu menjulurkan lidahnya dan menatap Kin Ming dengan tatapan penasaran Kin Ming tersenyum Tentu saja Tidak mati Hanya bagus Meskipun dia telah terluka parah sekarang Kekuatan Kaisar Wu di tahap selanjutnya hanya dapat digunakan sebesar 10% Dan dia bahkan mungkin tidak dapat bersaing dengan seniman bela diri baru Tapi hanya butuh beberapa saat untuk pulih dari cederanya Sesingkat setengah tahun Selama satu tahun Anda masih dapat melihat orang tua Anda Melihat adik perempuan Anda Dan kembali ke periode Kaisar Wu selanjutnya Tidak mati ini tidak lebih baik dari sebelumnya Ada apa? Kin Ming sangat puas dapat melarikan diri dari kehidupannya dalam situasi itu Kali ini aku ceroboh Kemenangan berturut-turut telah membuat diriku kehilangan kewaspadaan yang seharusnya dimiliki seorang pejuang Jika Anda lari begitu Anda merasakan nafas mereka Dengan kecepatan Anda sendiri Mereka tidak akan bisa menyusul Tidak mati kali ini Tapi itu membunyikan alarm untuk Kin Ming Setelah berhasil memajukan Kaisar Wu Dia pertama kali membunuh yang kedua dari tiga bersaudara setan Kalajengking Dari kekuatan iblis Kalajengking Dan kemudian membunuh iblis Kalajengking lainnya yang mengepung sentuhan bayangan Akhirnya dengan kerja sama Jue Wuya dan Ji Yue Dia membunuh penguasa suci di puncak Kaisar Wu Dan Kaisar Wu biasa dari kekuatan iblis Kalajengking Kembar dari kekuatan jangka menengah Kaisar Wu Dia dipromosikan menjadi Kaisar Wu Dengan kecepatan yang sangat tinggi Peningkatan kekuatan yang cepat Kerapuhan Scorpion Demon Warrior Semua ini membuatnya terus-menerus sombong Membuatnya merasa bahwa kekuatan Scorpion Demon seperti ini Dan itu akan segera dibersihkan Ini dianggap enteng dan berbahaya Kali ini pukulan berat membuatnya mendapatkan kembali kekaguman yang seharusnya dimiliki seorang pejuang Terima kasih telah menyelamatkan saya Kin Ming mengucapkan terima kasih dengan tulus Aku tidak menyelamatkanmu Kamu terlalu berat Aku tidak bisa memelukmu Ayahku menyelamatkanmu Setelah itu, dia menoleh dan berkata dengan tatapan penasaran Monster macam apa yang kamu lawan Kenapa kamu begitu menderita? Menyakiti Tidak ada Sambil menjabat tangannya Kin Ming berkata dengan santai Bukankah hal yang biasa terjadi pada seorang prajurit yang terluka? Itu hanya cedera kecil Dan itu akan segera pulih Apa yang dikatakan Kin Ming adalah kebenaran? Meskipun seluruh tubuhnya dipenuhi oleh dao dan dia bisa pulih dari trauma kulit Dia masih bisa menggunakan daonya dan menambahkan obat untuk menyembuhkannya dengan mudah Di mana saya menemukannya? Kin Ming bertanya dengan rasa ingin tahu Dia telah terjun ke lautan keputusasaan Jika gadis kecil ini menyelamatkan dirinya sendiri Dia tidak bisa pergi ke lautan keputusasaan dengan kekuatannya Apakah benar ayahnya menyelamatkan dirinya sendiri? Tapi tidak seperti itu Dia memperhatikan bahwa gadis kecil itu hanya berkata Dia tidak bisa menggendongnya Dia ingin datang dan mencoba menyelamatkan dirinya sendiri Tetapi dia tidak bisa menggendongnya Begitulah cara ayahnya menyelamatkannya Kamu ditemukan di depan sungai besar di depan rumah kami Saat itu kamu sedang berbaring di air Kupikir aku telah salah membacanya Aku hanya mengetahui bahwa itu adalah orang yang mengapung di atas air Gadis kecil itu ingat menemukan detail Kin Ming Menyentuh kepangannya dan berkata Sungguh menakjubkan bahwa Anda bisa memancing di usia muda Kin Ming tersenyum Mendengar pujian Kin Ming Wajah tersenyum gadis kecil itu tiba-tiba runtuh Dan dia berkata dengan frustrasi Tidak ada yang bagus bisa memancing Sungguh hebat berlatih seni bela diri seperti saudara Mereka bisa melindungi desa Dan Tonton juga ingin berkontribusi untuk desa seperti mereka Melihat gadis kecil itu tidak bahagia Kin Ming menghibur Jika kamu tidak memancing Kamu tidak akan menemukanku Jika Anda ingin berlatih seni bela diri Tetapi tidak tertarik memancing Pergilah berlatih seni bela diri Itu bagus Tidak akan Aku bisa mengajarimu Benarkah? Mendengar kesediaan Kin Ming untuk mengajarinya Matanya bersinar karena kegembiraan Tetapi memikirkan sesuatu Dia mengangkat bahu dan berkata dengan mulut sempit Tapi, tetapi yang lain mengatakan bahwa Saya tidak memiliki bakat dan itu sama sekali Bukan bahan untuk seni bela diri Pelatihan seni bela diri hanya akan menyanyiakan sumber daya Dan tidak akan membuat prestasi Mendengar ini, Kin Ming tersenyum Selama waktu istirahat Dia telah menyembuhkan lukanya dengan aura Setidaknya dia bisa bergerak sekarang Duduk perlahan Dia menyentuh kepala kecil Tong Tong dan tersenyum Bakatmu tidak buruk Kamu pasti bisa menjadi yang kuat Sungguh Mata Tong Tong berseri-seri Sungguh Kin Ming mengangguk Siapa namamu? Namaku Tong 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 menunjukkan gigi harimau kecilnya dan tersenyum Kin Ming Siapa nama belakangnya? Nama keluarga Tong Tong menggelengkan kepalanya dan berkata Bukankah hanya orang kaya dan terhormat yang memiliki nama keluarga Namaku Tong Tong Setelah mendengar ini Kin Ming ingat bahwa di benua Yuan Orang biasa tidak memiliki nama keluarga Hanya nama depan Dia selalu menjadi seorang pejuang dan tidak hidup di bawah Melupakan ini untuk sementara waktu Apakah kamu lapar? Aku akan memasak untukmu Kata Tong Tong Mendengarkan kata-kata Tong Tong Kin Ming benar-benar merasa lapar Namun Dia tidak perlu melakukannya Karena dia membawanya Dengan lambayan tangannya Meja piring muncul di meja kayu tua Kamu tidak perlu melakukannya Aku akan mentraktirmu Kin Ming mengeluarkan kursi dan meletakkannya di depan meja Dengan lengannya mengelak berkata Duduklah di sini Tubuh seniman bela diri adalah landasan Dan hanya dengan makanan yang cukup Anda dapat mengembangkan fisik yang kuat Jika Anda berlatih tanpa makanan Anda tidak hanya tidak akan memperkuat tubuh Anda Tetapi sebaliknya Anda akan merusak fondasi Anda Karena latihan tersebut Dan keuntungannya akan lebih besar Daripada kerugiannya Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton!